Intro Jadi di cerita kali ini Saya akan menceritakan tentang keunikan yang terjadi dalam melaksanakan ibadah haji untuk orang Islam Hal yang sudah sewajarnya dilakukan untuk pergi ke Tanah Suci Yaitu mempersiapkan segalanya Salah satunya adalah uang dan daftar melalui Departemen Agama Itu pun tidak bisa langsung berangkat ke Tanah Suci Tapi harus melewati beberapa persyaratan Dimulai dari pendidikan tentang tata cara, rukun dan sebagainya Dan juga harus menunggu beberapa tahun giliran kuotanya tiba Cerita ini didapat dari orang yang menunaikan ibadah haji Namun tidak melalui Departemen Agama Unik bukan? Inilah kisahnya Sebut saja namanya Firman Sekarang mungkin umurnya sudah kepala enam Dan dia menyatakan kepada para tetangganya Telah pulang dari Tanah Suci Selepas melaksanakan sholat di kampungnya Kamu ini Fir Baru pakai peci putih juga ingin disebut haji Ucap salah satu tetangga Beneran Saya sudah menunaikan ibadah haji Jawab Firman Yang jelas Jadi haji mah Kayak Pak Haji Mustopapir Daftar dulu ke Departemen Agama Belajar dulu tata cara untuk jadi haji Ya rukunya Ya sebagainya Itu juga gak langsung berangkat Harus nunggu dulu Kamu ini ada-ada aja Jawab salah satu jamaah masjid Nih ya Bukannya saya mau ngaku-ngaku Udah jadi haji Ataupun mau sombong ke kalian semua Yang berangkat naik haji tahun ini adalah Pak Yayat kan Tunggu dia pulang dari Tanah Suci Apakah dia bertemu dengan saya Dan melaksanakan semua rukun haji dengan saya Coba saja ntar tanyain Kalau dia udah pulang dari sana Jawab Firman Dan jawaban Firman tersebut membuat para jamaah masjid termenung Namun tidak langsung percaya Lah terus Kenapa kamu udah ada disini Sedangkan Pak Yayat juga belum pulang dari Tanah Suci Ucap salah satu warga Kalian telah lupa ya Atau memang tidak tahu akan adat istiadat penduduk zaman dulu Buat yang benar-benar ingin naik haji menunakan rukun Islam yang kelima Namun terhalang oleh biaya Saya telah membuktikannya Dan memang berhasil Bisa pergi ke Tanah Suci Tidak melalui Departemen Agama Maupun naik pesawat Untuk bisa sampai ke sana Jawab Firman Membuat salah satu jemaah yang sudah tua kaget Karena Sudah lama sekali tidak ada yang bisa melakukannya Beneran kamu Fir Telah mengikuti tata cara orang dulu Supaya bisa sampai ke sana Jawab jemaah yang sudah tua Iya beneran Karena sudah lama sekali Saya ingin menunaikan ibadah haji Menunaikan rukun Islam yang kelima Namun terhalang oleh biaya Jawab Firman Ada apa? Bapak-bapak serius amat ngobrolnya di depan masjid Tanya ustad yang baru selesai kegiatan di dalam masjid Ini Pak Ustad Katanya Firman baru pulang menunaikan ibadah haji Padahal dia kan tidak berangkat ke sana Kalaupun berangkat Pasti waktu itu barengan sama Pak Yayat kan? Kita semua juga ikut mengantarkannya ke Departemen Agama waktu itu Lah ini kan Pak Firman gak ikut berangkat Jawab salah satu jemaah Menunaikan ibadah haji adalah impian semua orang muslim Dan salah satu rukun Islam Menunaikan atau tidaknya Firman Kita doakan saja yang terbaik Karena tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak Jawab ustad tersebut Jawaban ustad membuat para jemaah terhiran-hiran Karena ustad seakan percaya Kalau Firman telah melaksanakan ibadah haji Jadi ustad percaya Kalau Firman sudah melaksanakan ibadah haji Tanya jemaah Tapi katanya Firman melaksanakan ibadah haji dengan Pak Yayat di sana ustad Ucap salah satu jemaah yang sudah tua Ya kita tunggu saja kebenarannya dari Pak Yayat Saat dia pulang dari Tanah Suci Yang jelas dua bulan kemarin Firman terus bertanya tentang tata cara menunaikan ibadah haji Jawab ustad Dan saya juga mendatangi gurunya Pak Ustad Kemudian beliau memberikan menjangan Untuk bisa sampai ke sana Tanpa adanya biaya Benar-benar dikabulkan oleh Allah Pak Ustad Meskipun banyak sekali rintangannya Jawab firman Pak Ustad hanya tersenyum dan berkata Alangkah baiknya kita semua menunggu kepulangan Pak Yayat dari sana Dan kamu juga firman Jangan dulu ceritakan semuanya Jawab ustad Membuat firman mengerti dan membuat jemaah juga penasaran Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing Dan sangat menunggu kepulangan Pak Yayat dari Tanah Suci Selang beberapa hari Pak Yayat pun pulang dari Tanah Suci Kembali ke kampungnya Dan membenarkan kepada warga Bahwa firman telah menunaikan ibadah haji bersamanya di Tanah Suci Barulah para warga percaya dan penasaran Akan bagaimana ceritanya Dia bisa menunaikan ibadah haji Alhamdulillah Ternyata kau telah berhasil menunaikan ibadah haji Meski dengan jalan yang berbeda Tapi harus ingat Itu semua terjadi atas kehendak Allah Ucap Pak ustad setelah tahu kebenarannya Saat Pak Haji Yayat pulang dari Tanah Suci Jadi gimana ceritanya? Saya dan para jemaah penasaran nih Maaf juga Kemarin saya sempat tidak percaya Ujar jemaah setelah menunaikan sholat di masjid kampung tersebut Sebenarnya ini semua atas pertolongan Allah Saya telah berusaha mengumpulkan uang sedikit demi sedikit Agar bisa menunaikan ibadah haji Namun selalu saja uang itu terpakai untuk keperluan keluarga Jawab firman yang kini telah menjadi haji Dan para warga juga percaya Tapi saya tak pernah bosan Walau uang itu terpakai Maka saya memulainya lagi 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 dan lagi Hingga akhirnya Tinggal sedikit lagi uang saya terkumpul Untuk syarat berangkat ke Tanah Suci Namun Allah berkehendak lain Adik perempuan saya Rumahnya kena musibah kebakaran Yang akhirnya saya tidak tega Uang yang sudah terkumpul Diberikan kepadanya dengan hati yang tulus Walaupun tidak dipungkiri Hati kecil saya menangis Karena harus memulai kembali mengumpulkan uang Jelas firman Semua jamaah mendengarkan dengan seksama penjelasannya Saat itu Saya sedang berada di kampung adik saya Untuk memberikan bantuan Lalu azan suhu berkumandang Saya bergegas ke masjid untuk menunakan sholat Tapi sayangnya Saya tidak bisa berjamaah Karena jarak masjid yang cukup jauh dari rumah adik saya Yang terkena musibah Setelah sampai Saya pun ambil wudhu Dan langsung melaksanakan sholat Tapi Di rukaat pertama Ada yang menepuk pundak saya Dan segera mengganti niat sholat saya sebagai imam Singkat cerita Sholat selesai Dan waktu menengok ke belakang Yang menjadi makmum saya Adalah seorang pria parubaya Dengan wajah yang tampan Sangat bercahaya aura wajahnya Dia lalu bilang Tahun ini Kamu akan pergi ke tanah suci Untuk menunaikan ibadah haji Jangan pikirkan soal uang Karena kamu akan berangkat ke sana Dengan jalan yang berbeda Temui ustad di kampungmu Belajarlah tata cara Rukun haji Dan setelah tahu Minta restu darinya Untuk pergi ke tanah suci Minta kepadanya Untuk diberikan alamat guru ustad tersebut Dia pasti mengerti Ujar pria parubaya Yang tiba-tiba berkata demikian Firman tidak langsung Mengiakan Ataupun menolaknya Karena pria parubaya itu Bangun dari duduknya Kemudian pergi mengucapkan salam Singkat cerita Firman pun pulang kembali ke rumah adiknya Meninggalkan masjid Dengan hati penuh tanda tanya Memikirkan setiap kata Yang diucapkan pria parubaya tadi Saya pulang dulu Jangan bersedih Akan musibah yang terjadi Kepadamu saat ini Berdoalah pada Allah Agar kamu dapat melewati ini semua Firman pamit pulang Pada adiknya Tapi uang ini kan Uang tabungan kakak Untuk bisa mendaftar ibadah haji Saya dan anak-anak Akan tinggal dulu Di rumah mertua Jawab adiknya Saya ikhlas Kita saling mendoakan pada Allah ya Jawab Firman Singkat cerita Firman pun Kembali pulang ke rumahnya Lagi-lagi Sambil memikirkan Dan berusaha Memahami ucapan pria Parubaya tadi Hah? Apa salahnya dicoba? Mungkin juga Ini petunjuk dari Allah Ucap Firman dalam hati Berusaha berfikiran positif Selang beberapa hari Saat sudah berada Di rumahnya lagi Firman bersilaturahmi Ke rumah ustad Yang berada di kampungnya Assalamualaikum Ucap salam Dari depan pagar rumah ustad Yang kebetulan Saat itu beliau sedang duduk Di depan teras rumahnya Waalaikumsalam Mari masuk pak Jawab salam dari ustad Silahkan duduk Mau di dalam Apa disini saja? Jelas ustad Disini aja pak ustad Jawab firman Tumben pak Tanya ustad Membuka pembicaraan Kalau tidak keberatan Ijinkan saya Untuk belajar rukun haji pak ustad Jawab firman Dengan hati Masih penuh keraguan Insyaallah Akan saya ajarkan Alhamdulillah Bapak mau berangkat Ke tanah suci Jawab pak ustad Dengan hati bahagia Karena salah satu warganya Akan melaksanakan Ibadah haji Terima kasih pak ustad Tapi sebenarnya Saya belum mendaftar Ke departemen agama Tadinya Tahun sekarang Saya mau mendaftarkan diri Hanya saja Uang untuk berangkat ke sana Kepakai lagi Saya berikan pada adik saya Yang rumahnya Kena musibah kebakaran Jelas firman Innalillahi Tapi tidak ada yang terluka kan Tanya ustad Alhamdulillah Tidak ada ustad Karena saat itu Kejadiannya siang hari Jelas firman Alhamdulillah Pak firman Jangan berkecil hati ya Saya akan tetap Ajarkan rukun haji Dan saya akan doakan Pak firman Agar Allah Memberikan jalan Untuk bisa sampai ke sana Jawab ustad tersebut Justru karena itu Saya mau belajar Rukun haji Pak ustad Meskipun hati ini ragu Tapi gak ada salahnya Belajar dari sekarang Entah bisa berangkat Atau tidaknya Ke tanah suci kan Ujar firman Maksudnya pak Tanya ustad Jadi setelah Saya mendapat kabar Adik saya terkena musibah Saya langsung pergi ke sana Dan tidak pikir panjang Uang tabungan yang Sudah terkumpul Saya berikan semuanya Jelas firman Ustaz mendengarkan Dengan seksama Dan disaat saya Melaksanakan sholat zuhur Di masjid Yang ada di kampungnya Oh iya Saat itu saya sholat sendiri Tapi di rokat pertama Ada yang menepuk undak Dari belakang Otomatis Saya mengganti niat sholat Pak ustad Setelah selesai sholat Saya menengok ke belakang Untuk bersalaman Yang ternyata Yang menjadi makmum saya Seorang pria parubaya Jelas firman lagi Lanjutkan pak Ucap ustad Saat bersalaman Dia berucap Untuk belajar rukun haji Kepada ustad Yang ada di kampung saya Katanya gak mustahil Saya bisa berangkat haji Tahun ini Walau dengan jalan yang berbeda Setelah tahu Semua rukun haji Saya disuruh untuk Meminta pak ustad Untuk mengantarkan Kepada guru pak ustad Jelas firman Masya Allah Mungkin juga Itu akan menjadi Suatu bentuk Pertolongan dari Allah Supaya makhluk ciptaannya Bisa bersilaturahmi Untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima Jawab ustad Dengan senyuman Jadi pak ustad Mau membantu saya Tanya firman Insya Allah Saya akan membantu Bapak sesuai yang Diucapkan pria parubaya itu Meskipun saya tidak tahu Akan maksud Dan tujuannya itu Jawab ustad Dan di hari itu pula Pak ustad Mengajarkan Tata cara Untuk menjadi Seorang haji Singkat cerita Dua minggu berlalu Begitu saja Dan firman Sudah mengetahui Semua rukun haji Hari ini Kita berdua Akan bersilaturahmi Ke rumah guru saya Karena bapak Telah tahu Semua syarat Menunaikan ibadah haji Jelas pak ustad Iya Alhamdulillah Saya ikut saja pak ustad Jawab firman Dengan hati Masih penuh keraguan Yakinlah Kepada pertolongan Allah pak Semua tidak ada Yang mustahil Ujar ustad Memberikan motivasi Pada firman Karena dia tahu Bahwa firman Punya perasaan Yang bimbang Lalu berangkatlah Mereka berdua Ke rumah gurunya ustad Dan dikala itu Sudah memasuki Tahun musim haji Singkat cerita Mereka berdua Telah sampai Di rumah gurunya pak ustad Ternyata Disana ada Sebuah pondok pesantren Namun Santrinya Tidak begitu banyak Dan kebanyakan Santrinya Sudah berumur semua Malahan Dari tampilan Dan tutur bahasanya Sudah seperti Seorang kiai Assalamualaikum Ucap salam Ucap salam dari pak ustad Di depan rumah kiai Waalaikum salam Silahkan masuk ke dalam Jawab salam Dari dalam rumah Mereka berdua Langsung masuk Kedalam rumahnya kiai Karena pintunya Sudah terbuka Dan kiai itu Tengah duduk Di ruang tamu Sambil membaca Al-Quran Sudah tahu Semua rukun hajinya Tiba-tiba Kiai itu berucap demikian Saat bersalaman Dengan firman Insya Allah Sudah tahu semuanya Pak kiai Jawab firman Dengan hati penuh Kehiranan Masih ragu Akan pertolongan Dari Allah Ucap kiai lagi Yang masih bersalaman Dengan firman Insya Allah Sekarang tidak ragu lagi Pak kiai Jawab tegas firman Silahkan duduk Setelah mendengar Jawaban firman Kiai melepas tangannya Dan mempersilahkan Mereka berdua duduk Setelah Solat asyar Kamu berangkat Sendiri ke bukit Sebelah sana Ujar kiai Sambil menunjuk Bukit yang Tidak jauh Dari rumahnya Ingat Maksud Dan tujuan Munak Pasrahkan diri Pada Allah Insya Allah Allah Akan membantumu Tapi Jangan sampai Kamu takut Ataupun terlena Jelas kiai Lagi Firman hanya Menganggukkan Kepalanya Bacalah Bismillah Setelah sampai Di kaki bukit Sebelum kamu Melanjutkan Perjalanan Naik Ada sebuah Pohon pinus Yang sangat besar Teruslah Melangkah Apapun Yang terjadi Sekali lagi Ingat Tujuanmu Jelas Kiai Lagi Iya Kiai Jawab Firman Tanpa Banyak Pertanyaan Dia Yang bertemu Kemarin Dengan Munak Insya Allah Akan Membantumu Ini Kain putih Untuk Bekal Kamu Hanya Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Kepadamu Ucap Kiai Sambil Memberikan Sebuah Kain putih Terima Kasih Pak Kiai Ucap Firman Sambil Memasukkan Kain putih Tersebut Kedalam Tas Selendang Yang Ia Bawa Singkat Cerita Setelah Solat Asyar Firman Berpamitan Pada Kiai Dan Ustadz Untuk Berangkat Ke Bukit Tersebut Sendirian Doain Saya Pak Ustadz Pak Kiai Ucap Firman Sambil Meneteskan Air Mata Karena Dalam Hatinya Dia Pun Tidak Tahu Akan Apa Yang Akan Terjadi Hanya Menuruti Semua Yang Diucapkan Oleh Pak Kiai Dimulai Dari Pria Parubaya Ustadz Dan Kiai Sepuh Tersebut Firman Pun Melangkahkan Kakinya Ke Kaki Bukit Yang Diarahkan Oleh Kiai Benar Saja Saat Dia Sudah Sampai Di Kaki Bukit Ada Satu Pohon Pinus Yang Sangat Besar Setelah Sampai Tepat Di Bawah Pohon Pinus Itu Dia Mengucapkan Bismillah Tanpa Menutup Mata Pohon Pinus Berubah Menjadi Sebuah Gerbang Masuk Di Suatu Perkampungan Pohon Pohon Yang Sangat Rimbun Seketika Berubah Menjadi Sebuah Perkampungan Tanpa Pikir Panjang Firman Pun Melangkahkan Kakinya Melanjutkan Perjalanan Di Gerbang Masuk Untuk Bisa Sampai Ke Rumah Penduduk Jaraknya Kurang Lebih 500 Meter Ya Allah Inikah Pertolongan Jalan Darimu Bisik Firman Dalam Hati Sambil Melangkahkan Kakinya Saat Sampai Di Depan Jalan Rumah Rumah Penduduk Hampir Semua Rumah Penduduk Di Sana Akan Roboh Rumahnya Dan Bangunannya Terbuat Dari Kayu Firman Pun Baru Kali Itu Melihat Jenis Atau Moda Rumah Seperti Itu Tidak Sama Dengan Bangunan Rumah Yang Berada Di Kampungnya Ya Allah Bisik Firman Dalam Hati Sambil Menutup Mata Orang Orang Yang Begitu Sepi Tiba Tiba Menjadi Ramai Semua Penduduk Kampung Tersebut Keluar Dari Dalam Rumah Dengan Bentuk Tubuh Mengagetkan Firman Karena Baru Kali Itu Dia Bertemu Dengan Manusia Dengan Bentuk Tubuh Yang Sangat Aneh Ada Yang Berkepala Kerbau Kambing Anjing Babi Harimau Pokoknya Semua Jenis Hewan Menjadi Bagian Tubuh Manusia Misal Salah Satunya Kepalanya Monyet Badan Dan Tangannya Manusia Tapi Kakinya Monyet Begitupun Sebaliknya Kepalanya Manusia Tapi Tubuhnya Ular Membuat Firman Menghentikan Langkahnya Sejenak Karena Bergidik Ngeri Semua Makhluk Tersebut Mengelilingi Tubuh Firman Hei Manusia Mau Kaya Kamu Ayo Ikut Denganku Ucap Perempuan Berbadan Ular Kalau Mau Sukses Ikut Denganku Saja Ucap Monyet Bertubuh Manusia Kalau Kamu Berjualan Ikut Denganku Pasti Daganganmu Laris Terus Setiap Hari Ucap Kambing Hitam Bertubuh Manusia Pokoknya Semua Makhluk Yang Ada Di Sana Membuat Firman Memilih Untuk Ikut Dengan Siapa Namun Firman Hanya Terdiam Hingga Tubuh Firman Ditarik Kesana Kemari Oleh Makhluk Makhluk Tersebut Tiba Tiba Aungan Anjing Bergema Membuat Semua Makhluk Melepaskan Tarikannya Ketubuh Firman Hei Manusia Jika Kamu Ingin Memilih Kenikmatan Dunia Silahkan Pilih Dengan Siapapun Yang Kau Mau Disini Adalah Tempat Untuk Membuat Kontrak Dengan Bangsa Kami Tidak Semarang Manusia Bisa Masuk Ke Dimensi Ini Berarti Kamu Orang Yang Terpilih Bukan Manusia Biasa Apapun Yang Kamu Mau Pasti Dikabulkan Hahaha Ucap Sosok Anjing Hitam Yang Sangat Besar Tubuhnya Ucapan Anjing Itu Membuatnya Tersadar Akan Wajangan Dari Kiai Akan Maksud Dan Tujuannya Mohon Maaf Saya Hanya Ingin Lewat Izinkan Saya Melewati Tempat Kalian Ucap Firman Dengan Terbata Bata Tidak Bisa Kamu Harus Membuat Kontrak Dulu Dengan Bangsa Kami Silahkan Kamu Pilih Dulu Dengan Salah Satu Makhluk Disini Baru Saya Akan Persilahkan Lewat Jawab Anjing Itu Mungkin Dia Pemimpinnya Jadi Kalau Tidak Memilih Saya Tidak Bisa Lewat Tanya Firman Tidak Yang Harus Saya Lakukan Bisik Firman Tiba Tiba Terdengar Suara Di Telinganya Itu Suara Dari Kiai Nah Dia langsung Ingat Akan Pesan Dari Kiai Tersebut Apapun Yang Terjadi Dia Harus Terus Melangkah Saya Akan Tetap Menolak Apapun Yang Terjadi Firman Berucap Begitu Saja Tanpa Memikirkan Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Kalau Begitu Jawabanmu Berarti Kamu Memilih Mati Jawaban Tegas Dari Anjing Hitam Besar Tapi Bisa Berbicara Itu Dan Seketika Pula Semua Makhluk Tersebut Mau Menyerang Firman Tapi Anehnya Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Mampu Menyentuh Tubuhnya Seakan Tubuh Firman Mempunyai Prisaita Kasat Mata Semua Makhluk Yang Mau Menyerangnya Langsung Terpental Saya Akan Tetap Melanjutkan Perjalanan Ucap Firman Sambil Melangkahkan Kakinya Singkat Cerita Sampai Ujung Kampung Tersebut Semua Makhluk Masih Terus Berusaha Menghentikan Firman Tapi Tetap Sama Tak Ada Yang Bisa Menyentuhnya Hingga Dia Melewati Gapura Kampung Tersebut Alhamdulillah Ucapan Syukur Keluar Dari Mulut Firman Namun Rasa Tenang Setelah Melewati Gapura Seketika Berubah Menjadi Sangat Mencekam Perasaan Takut Lebih Dalam Terjadi Pada Dirinya Aroma Bau Bangkai Menambah Ketakutannya Karena Yang Ia Lihat Saat Ini Adalah Sebuah Pasar Manusia Ya Pasar Manusia Karena Di pasar Tersebut Seperti Berada Di dalam Pasar Daging Namun Yang Dijual Adalah Bagian Tubuh Manusia Semua Astagfirullahal Adhim Firman Beristighfar Saat Melihat Semua Yang Jadi Penjualnya Sosok Makhluk Yang Sangat Menyeramkan Tinggi Besar Badan Dipenuhi Bulu Hitam Semua Kukunya Panjang Dan Hitam Ada Yang Lidahnya Menjulur Keluar Matanya Merah Besar Menyala Ada Tanduk Di Kepalanya Juga Dan Seperti Hal Sebelumnya Firman Melawan Rasa Takutnya Dan Terus Melangkah Selangkah Demi Selangkah Yang Yang Membuat Firman Sangat Terkejut Adalah Saat Ia Melihat Manusia Yang Dikeluarkan Dari Dalam Kandang Kemudian Dipotong Lehernya Begitu Saja Semua Bagian Tubuhnya Dipotong Layaknya Menjual Ayam Potong Dari 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 Dari